Halo warga Asahan, selamat datang di OPSAH Obrolan pemilu seputar Asahan Ya, kembali lagi, selamat datang buat anda warga Asahan Di OPSAH, karena ini adalah video informasi dari KPUD Asahan Ya, kita menceritakan tentang informasi seputar pemilu di Asahan Dan kali ini, di video perdana ini, kita bersama Abangda Sami'un Marpao Sehat Abangda Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Gimana keseharian di KPUD Bang? Cukup padat sih kegiatan kita dalam pelaksanaan pilkada ini Ya, karena banyaknya tahapan yang hari ini yang dalam proses berjalan ya Berjalan Seringat berjalan, yaitu salah satunya terkait tentang pencalonan dan pendataan pemilih Oke PPDP ya PPD itu disingkat dengan PPDP, itu kemarin kita rekrut ya berjumlah sebanyak jumlah TPS Satu orang per TPS Satu orang per TPS Itu sudah kita lakukan Baru kemudian juga banyak sudah tahapan yang kita laksanakan karena Salah satu tahapan yang terkait tentang sosialisasi ya Sosialisasi itu diawali dari tanggal 1 November itu kemarin 1 November? Ya, sampai nanti tanggal 8 Desember 2020 Itu sudah kita laksanakan, ada banyak kegiatan sosialisasi yang kita lakukan Salah satunya kemarin itu adalah sosialisasi terkait tahapan PKP PKP U nomor 5 PKP U nomor 5 Ya, tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pilkada serantai Oke, nah biasanya kan kalau di pesta rakyat Ini bilang pesta rakyat nih kan Untuk pemilihan pemimpin mereka gitu Mereka juga antusias andil untuk masuk ke dalam kepanitiaan termasuk PPK, BPS Gimana antusias masyarakat asahan kemarin waktu mendaftar atau pengrekrutan kemarin? Ya, kemarin sih terkait tentang rekumen PPK ini Ya cukup banyak masyarakat yang antusias Ya Mengikuti seleksi ya Seleksi untuk menjadi penyelenggara di tingkat PPK ini Sampai-sampai sih tidak ada kemarin itu kita lakukan perpanjangan Tidak ada perpanjangan untuk rekumen PPK ini Tapi kalau di tingkat PPS kemarin kita lakukan juga Kenapa? Karena ada beberapa desa dan kelurahan yang tidak memenuhi kota Dua kali kebutuhan itu Jadi kita sesuaikan lah pastinya Kita sesuaikan, maka kemarin kita lakukan juga perpanjangan pendaftaran itu Di daerah-daerah, di desa-desa Yang belum memenuhi kota pendaftarannya Oke, berarti tinggal KPPS dong? KPPS belum kita lakukan karena belum masuk tahapannya Nanti ketika sudah masuk tahapannya Baru kita akan rekrut Nah, ini dia nih buat warga asahan Tinggal KPPS Biasanya paling seru nih di KPPS nih Bang Ya cukup banyak nanti tuh Tahapannya itu kan Banyak sekali mereka pengen ikut andil Banyak juga yang pengen jadi saksi mungkin Bisa jadi pengawas gitu kan Jadi antusias masyarakat itu luar biasa Bang ya Luar biasa Baik Abang dah, terkait dengan KPPS nih Banyak sekali person atau masyarakat yang sudah andil di KPPS, di PPK maupun di PPS ya Yang masih saja nakal untuk mengikuti atau bergabung di tim paslon Gimana itu untuk tindak integritasnya Baik Pak Chandra, untuk penyelenggara kita di tingkat kecamatan dan di tingkat PPS Jikalau ada mereka yang ikut menjadi bagian dari pasangan calon itu artinya mereka juga dikatakan tidak netral ya Tidak netral Mereka tidak netral, maka kami berharap kepada masyarakat berpartisipasi kepada KPPS ini Ini untuk ikut mengawasi penyelenggara kami di tingkat kecamatan dan di tingkat desa Jadi masyarakat itu nantinya bisa melaporkan kepada KPUS sahan Jikalau ada mereka melihat penyelenggara kita itu tidak netral Sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 337 Tentang petunjuk teknis pelanggaran kode etik itu Jadi nanti masyarakat itu teknis melaporkannya kepada KPUS Nanti mereka bisa mengisi POM PE2 namanya PE2 Untuk pengaduan ya Pengaduan terkait tentang tidak netralnya penyelenggara kita di tingkat kecamatan dan ataupun di tingkat desa Itu sebagai bukti yang terlampir gitu ya Pak Iya nanti mereka ketika mereka melapor kepada KPU Mereka nanti juga harus melampirkan identitas mereka Kemudian nanti ada alat bukti Setelah itu nanti kami akan menindaklanjuti itu Kita akan lakukan verifikasi ya Kita akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait laporan dari masyarakat yang sampai kepada KPU Setelah kita kaji nantinya Untuk melakukan verifikasi ini maka KPU akan Memanggil para pihak Kemudian lagi meminta kepada para pihak itu alat-alat bukti Dan kami juga nanti bisa melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Atau Kabupaten Asahan untuk pelaksanaan verifikasi ini Jadi setelah nanti kami melihat memang ada indikasi memang mereka melakukan yang namanya Keberpihakan kepada salah satu calon Maka kami akan lanjutkan kepada sidang perifikasi Jadi kan Bang Masyarakat ini gatal nih tangannya Kalau dia upload ke media sosial Itu pantas atau bisa terjadi salah paham pastinya kan Gimana tindakan dari KPU Ini maksudnya masyarakat yang penyelenggara? Masyarakat yang melaporkan nih Melaporkan bahwa ada panitia penyelenggara yang tidak netral Tapi dia langsung upload nih buktinya Seperti itu Itu tidak ditanggapin atau kita giring untuk ngambil formulir ya? Itu nanti gini Ketika nanti ada masyarakat yang menaikkan ke Facebook Kumpulan terkait netralitas Tidak netralnya penyelenggara kita di timur kecamatan Kami nantinya akan langsung turun ke lapangan Atau kecamatan daerah mana itu penyelenggara kami itu Yang tidak netral Kami akan melakukan yang namanya pengawasan internal Pengawasan internal Nah jadi dari hasil pengawasan internal itu Nanti kami akan kaji kembali Kalau memang itu terbukti Terbukti Nah itu akan kita lanjutin juga kepada sidang kode etiknya Pas ngobrol hari ini kita sampaikan Bahwa asalnya ada beberapa Nanti di dalam pelaksanaan pilkada saat ini 2020 ini Ada pengurangan TPS Oh ada pengurangan? Pemilihan legislatif yang lalu Nah dan kemungkinan nantinya penyelenggara Yang ikut andil pada pelaksanaan pemilu 2019 Kemungkinan nanti di tahun ini Tidak semua bisa kita ikut andil lagi Kenapa? Karena adanya pengurangan TPS tadi Sesuai dengan kebutuhan di masa saat ini ya? Iya karena ada Dulunya ketika pemilihan legislatif itu Pemilihan umum Itu pemilihnya itu maksimalnya 300 per TPS Sehingga banyak jumlah TPS itu Kalau sekarang ini untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini Pemilihan bupati dan wakil bupati ini Itu jumlah TPSnya disamakan dengan pemilihan gubernur Memakai dia undang-undang 2010 tahun 2016 Maka jumlah maksimal pemilihnya itu 800 Cuma lagi dikarenakan di tengah pandemi ini Dengan aturan yang baru Maka dia maksimal pemilih itu sebanyak 500 Ada juga sih penambahannya dibandingkan dengan pemilihan gubernur 2018 Ada sekitar 30-56 TPS Jadi itu kan tahapan yang sudah dilalui tentang pengrekrutan Untuk PPK, PPS dan saat ini akan menuju ke PPS Nah tahapan yang lagi berjalan nih Pak? Tahapan yang sedang berjalan sekarang ini Yang pertama Kita sudah melakukan karena ini mau pelaksanaan pendaptaran Calon bupati dan wakil bupati Maka kita semalam sudah melakukan tahapan yaitu pengumuman Pengumuman pendaptaran pasangan calon Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Itu salah satu Kemudian yang kedua Tahapan yang sedang berjalan pada hari ini adalah Tentang rekap di tingkat desa DPHP Nah daftar pemilihan hasil perbaikan itu Itu rapat plenonya pada tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 Nanti seakan selanjutnya akan rekap di tingkat kecamatan Dan terusnya nanti akan di tingkat keubatan Yang kalian terlihat kemarin sudah tampil tuh Iklan layanan untuk pendaptaran calonnya Bang ya Yang sudah ada di fanpage dari Facebooknya KPUD ya Nah terkait dengan tahapan lagi nih Bang Sebentar lagi tentang pencalonan nih Setelah pencalonan akan diputuskan calonnya Seperti itu Apakah di masa pandemi ini Masyarakat itu diperbolehkan untuk menemani Pasangan calon untuk mendaftar atau tidak Baik Untuk tim ya Artinya di pengusuh tim para pendukung-pendukung calon ini ya Artinya supaya semangat Semangat Seperti yang lalu-lalu kan Seperti yang lalu-lalu Pada waktu pemilihan sebelumnya Karena ini di tengah pandemi Ada aturan yang membatasi tentang itu Sehingga para pasangan calon nantinya Ketika mendaftar ke KPU Mereka tidak bisa membawa timnya terlalu banyak Terlalu banyak ya Karena kita juga harus mematuhi protokol COVID-19 ya Protokol kesehatannya Supaya jangan terjadinya kerumunan masyarakat Kerumunan banyak orang di kantor kita Maka nanti ketika mereka datang ke kantor KPU Mereka cukup hanya datang dengan membatas Pasangan calon beserta ketua dan sekretaris partai politik Dan tim pemenangan Oke Jadi sudah terjawab nih masyarakat nih Karena sebelum kita memulai podcast ini kan Banyak pertanyaan-pertanyaan Atau kita lagi ngobrol di warung kopi misalkan Gimana sih masalah pandemi ini Untuk pemilihan itu Apakah kita bisa reme-rame Tapi toh kita nanti juga akan memilih di TPS Di TPS juga nanti ada perubahan bang Mungkin ada Tahapannya Terkait tentang mengikutkan protokol kesehatan Seperti itu Nah disini bang Ada peraturan yang Cara baca tuh Menjelaskan tahapan Tahapan tentang sosialisasi Seperti itu Penyuluhan bimbingan teknis Dan penyelenggara pemilihan Ini Sudah tercapai sesuai dengan protokol ya saat ini Ketika masuk ke kantor ini sendirilah Sudah menggunakan masker Kan gitu Dan nantinya sosialisasi Juga seperti itu Kita pelaksanaan sosialisasi ini juga Di tengah-tengah pandemi ini Memang agak sedikit Berkurang sih Gerak kita untuk Interaksinya Interaksinya Yang biasanya kita ketika sosialisasi itu Mengumpulkan cukup banyak orang Ya Tetap muka kita lakukan Dengan jumlah orang yang cukup banyak Tapi karena Di tengah pandemi hari ini Ya kita cuma melakukan Tetap muka itu sesuai dengan Yang disarankan oleh gugus tugas kepada kita Tidak boleh terlalu banyak orangnya Makanya ada podcast ini Ya makanya kita juga Melakukan kegiatan sosialisasi ini Banyak menggunakan media sosial Salah satu di pelaksanaan podcast Dan kemudian juga nanti kita akan Iklan layanan Iklan layanan Luar biasa Jadi Cukup rumit ya bang sebenarnya Di KPUD ini ya bang ya Cukup rumit Cukup rumit ya Lagi kita pelaksanaan kegiatannya ini Di tengah pandemi ini ya Maka Banyak sih Pelaksanaan juga ketika kita rakor Dengan teman-teman kita ya Penyelenggara di tingkat PPK dan PPK DPS itu juga Kita juga harus melakukan Zoom meeting Zoom meeting ya Yang biasanya kita bisa Temu dengan mereka Begitu juga kita dengan Pimpinan kita Kita juga tidak bisa Berutu mulai dengan mereka Untuk rakor Ya semua dilakukan dengan Aplikasi meeting zoom ini Itu masalah tentang pandemi lah Yang kita hadapi Nah untuk tetap Masuk dalam Kategori tahapan nih bang Untuk lembaga survei Itu gimana itu bang Oh ya Itu ada lembaga survei Sesuai dengan tahapan yang ada Di PKPU nomor 5 Itu tahapannya dari 1 November ya Pendaptarannya Sampai dengan Tanggal 2 Desember Itu kalau dia Pemantau pemilihan Pemantau pemilihan Ini ada dalam negeri Ada di luar negeri Ada di luar negeri Ada di dalam negeri Kalau yang dari dalam negeri ini Yang mereka akan Mendaptar kepada KPUAS KPUD lah ya KPUD Kapan-kapan kota Jadi itu Masa pendaftarannya itu Dibuka Kemarin juga Kita lakukan Pengumuman terkait itu Pada tanggal 1 November Dan kemudian lagi Kemarin juga Kita kembali mengumumkan Di bulan Juni kemarin Begitu sudah masuk Tahapan pemiluan jutaan ini Ya sampai sekarang ini Memang belum ada Yang mendaftar di KPU Kabupaten Asahan Untuk lembaga Survei Atau lembaga Pemantau pemilihan Berbeda dia dengan Lembaga pelaksanaan Survei Atau jajak pendapat Dan penghitungan cepat Ada bedanya Kenapa? Karena kalau ini Dia PYKPU nomor 8 Tahun 2017 Itu disana dijelaskan Dia Selambat-lambatnya Pendaftaran itu Satu bulan Sebelum Pengumutan suara Makanya Dia Tahapannya itu Satu November Sampai dengan tanggal Delapan November 2020 Pelandaftaran Untuk Lembaga survei Atau jajak pendapat Dan penghitungan cepat Hasil pemilihan Tapi tetap Keputusan ada di KPUD ya Untuk pemutusan Final Nah Selanjutnya Untuk tahapan Setelah Pencalonan dari bank Banyak lagi pencalonan Tahapan apa aja Yang akan dilangsungkan oleh KPU Masih banyak lagi tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU Salah satunya itu adalah Penetapan calon Penghudian nomor calon Dan banyak juga lagi terkait tentang daftar pemilihan tetap Begitu juga dengan Putung surah ya Penghudian dan penghitungan suara Dan ini nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kita Di visi yang Membidangi terkait tentang itu Dan itu nanti akan kita tayangkan mulai podcast-podcast kita selanjutnya Maka kita kan podcast kita ini bukan hanya satu kali ini Tapi berkelanjutan Sesuai dengan tahapan kita Dan sesuai juga dengan Yang menyampaikan nanti sesuai dengan Divisi para komisialer KPUB Masahan Oke Jadi ini adalah salah satu sosialisasi KPUD Asahan Untuk masyarakat atau warga Asahan pasti Nah bisa diakses dimana aja bang? Banyak sih Bisa nanti masyarakat itu melihatnya dari Website KPU Kemudian lagi dari Instagram KPU Ada juga dari PPID Kemudian lagi dari Apa namanya tadi? Email juga Email juga ya Bisa bertanya seperti itu Bisa bertanya nanti juga melalui apa ini Podcast kita ini Nantinya bisa masyarakat nanti memberikan pertanyaan Nanti Ada nanti juga kita akan menjawab itu Ada sesi memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan mereka itu Tapi dengan pastinya dengan tata bahasa yang baik lah Jadi masyarakat juga dalam memberikan pertanyaan itu Juga harus menjaga etika Etika Karena seru nih bang pastinya Kalau untuk peserta rakyat Serang-saling serang menyerang Dan kita harapkan Di masa pandemi ini Di masa pemilihan ini Tidak ada yang namanya Kericuhan Baik dalam sosial media Melalui lempar pertanyaan Tetap dengan etika Tata bahasa yang baik Dan tidak menimbulkan syara Oke Baik buat abang dah Satu lagi ini pertanyaan terakhir Untuk di podcast kali ini ya Seru sih sebenarnya Pengen panjang bang Tapi Saya ingin tanya Gimana Rasanya Setelah abang jalani Menjadi salah satu Komisioner Atau bagian dari KPUD Asahan Ya tanggung jawab itu cukup besar Bagi kita Sebagai pendidikan jara ini Dalam bersikap kita Untuk Ya Netral tadi Artinya kita harus Membuat perilaku yang sama Kepada semua Peserta pemilihan ini Yaitu para calon Para calon yang ditetapkan Kita tidak boleh ada Keberpihatan kepada Salah satu diantara mereka Kita harus netral Dan kemudian sih Kita cukup banyak Terima kasih kepada masyarakat Asahan yang sudah memberi Aplikasi kepada kita Dalam pelaksanaan Tidak ada ini Mudah-mudahan Dengan semangat Yang diberikan oleh Kepercayaan yang diberikan Masyarakat kepada Asahan Itu akan kita jaga Kita tetap akan Jaga integritas kita Sebagai pendidikan Di tingkat KPU Kepada Masahan ini Baik Buat abang Samyun Terima kasih Buat warga Asahan Jangan lupa Kalian akses Sosial media dari KPUD Kabupaten Asahan Baik di Facebook ada PPID Ada Instagramnya juga Bisa Mengajukan pertanyaan Di email Dan juga di komentar video Jangan lupa di share Supaya semua warga Asahan Mengetahui video ini Dan bisa memberikan Motivasi Edukasi Dan informasi Semua link ada di Deskripsi Terima kasih Buat abang dah Stay tune Tetap di Podcast OPSA See you Next time Tabi Bye Subti